Negeri ini bukan hanya memiliki gunung-gunung yang tinggi, tapi juga yang panjang. Keindahannya bukan hanya mentari terbit yang menghiasi cakrawala, tapi juga hewan dan tanaman unik yang menghiasi belantara. Gunung Bukit Raya Gunung Bukit Raya, meskipun memiliki embel-embel bukit, tapi gunung yang terletak di perbatasan Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah ini tidak bisa diremehkan. Memang, dari segi tinggi, Bukit Raya hanya sekitar 2.200an MDPL. Tapi dari segi panjang, dengan total perjalanan 9 hari dari ibu kota hingga kembali ke ibu kota, gunung ini bukan untuk sembarang orang. Maka berkumpulah 4 orang yang tergabung dalam satu tim. Saya, Eki Sulistina, Nuryanto Kenang Purnama, dan Furki Syahroni, sang pemimpin tim. Iya, dari kami berempat, Furki yang merencanakan semuanya dengan sangat matang. Yang menarik ini, Kenang itu, umur berapa sekarang? Kenang kalau boleh tahu? 23, 23 tahun hidup belum pernah naik pesawat? Belum pernah, karena Parno Bang. Kenapa Parno? Takut jatuh. Kalau naik kapal kan dia bisa pakai pelampok. Tapi hati kamu sering jatuh, kamu nggak takut? Wadi tahu, memang. Gimana? Oh, beda ya? Beda Bang. Tapi semoga aja, baik-baik aja lah. Karena secara presentase, sebenarnya kecelakaan pesawat itu paling jarang, paling rendah di antara yang lain. Cuma karena memang sekali ada, jadi besar. Karena memang hal yang big thing ya. Tapi semoga tidak ada apa-apa kenang. Berarti hari ini kita perdana ya. Furki, Sri Kandi yang pernah ke Ararat dan Kilimanjaro ini, bukanlah sekadar pendaki. Ia juga seorang perencana yang baik. Bahkan beberapa hari sebelum pendakian, kami mesti Zoom meeting dulu. Oh iya, dua videografer atap negeri, Arsal Bahtiar dan Aditya Rahman, tidak bisa ikut. Arsal karena masih dalam masa pemulihan semenjak kecelakaan, sementara Adit segan sama pacet. Bukan takut lho ya, segan. Tahu kan, julukan Bukit Raya adalah kerajaan pacet? Diutuslah Eki Sulistina sebagai kamerawan magang atap negeri. Jadi, kalau hasil videonya rada ngaco, mohon maaf ya. Kami sudah mencoba sebaik mungkin. Kita sudah ada di Pontianak dan ternyata ada kawannya Tepurki yang akan... Yang jemput kita. Jemput namanya siapa tadi? Namanya Alfigan. Al? Alfigan. Alfigan, anak askus ya? Wah. Iya. Saya dan kawan-kawan tiba di Pontianak ketika hari sedang panas-panasnya. Tanpa mau merebah terlebih dahulu, dibantu oleh kawan Furki yang bernama Alfigan dan Ando, langsung melesat ke pasar untuk belanja stok makanan. Kan dua tahun hibur. Selama pandemi gak ada... Baru buka Januari ini? Iya, 2022 ini. Jadi dari Januari awal ini, terus sampai ke kita ini kita tim ketiga ya? Iya, tim ketiga. Setelah gunungnya tutup. Dua tahun. Dua tahun ya? Iya. Ya, kalau tutup gitu pintunya dimana ya, poci ya? Ini akan menjadi pendakian yang cukup panjang. Manajemen makanan tidak boleh sembarangan. Kita akan belanja keperluan untuk di gunung. Sayur mayur. Katanya lebih baik dibeli di kota karena di sana lebih mahal dan lebih lengkap di kota. Kita di pasar Pelamboyan. Kalau kata orang Sunda, pasar Pelamboyan. Dari pasar, lanjut ke rumah Alfigan, menunggu hari sedikit malam. Musabab, jadwal bus yang akan kami tumpangi baru ada di malam hari. Mau bersih-bersih juga karena terakhir kali ketemu air mandi itu kemarin. Tapi katanya sih kenang mau 10 hari gak mandi. Mungkin kita jauhin aja. Di rumah Alfigan juga lah kami merapikan kembali logistik agar tidak tercecer di perjalanan menuju Kabupaten Melawi. Oke, kita sudah bersiap ke terminal. Dari Pontianak ke Nangapinoh. Itu sekitar 8 jam perjalanan kalau lancar. Semoga aja lancar. Semoga aja lancar. Karena perjalanan malam. Busnya emang cuma ada malam ya? Ya. Cuma ada malam oke. Semoga lancar. Jaya! Kita dapat tiketnya teman-teman bis ke Nangapinoh. Perkiraan sampai sana mungkin jam 4 atau jam 5 subuh. Jaya! Tetap kembali, Jaya! 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 Langit masih gelap setelah kami tiba di Melawi, tepatnya di Nangapinoh. Kita akan lanjut ke Taman Nasional, Bukit Baka, Bukit Raya. Mungkin sekitar setengah jam, dan nanti bukanya sekitar setengah delapan. Di terminal, ketika sedang ngopi-ngopi cantik, segerombol anak muda menghampiri. Saya baru ingat, pernah janjian dengan Sola Gracia, remaja pegiat alam yang rencananya akan menemani tim atap negeri jika kelak melakukan pendakian di Kalimantan Barat. Sabar, Sola. Kali ini saya akan mendaki Bukit Raya. Meskipun dibagi ke dalam dua provinsi, tapi saya mengikuti suara kebanyakan orang sedari dulu yang berkata bahwa Bukit Raya masuk ke dalam Kalimantan Tengah. Jadi kelak saya bisa mendaki di Kalimantan Barat. Saat pagi menjelang, mobil charteran membawa saya dan tiga kawan menuju Balai Taman Nasional. Kami pun registrasi secara resmi. Kan biasanya kalau pendaki atau apalah gitu yang pergi kemana gitu kan tetap, kita kan tetap izin kan. Walaupun tidak izin, kita sekedar nilai. Gunung Bukit Raya baru saja buka kembali setelah dua tahun tutup karena pandemi. Dan tim kami adalah grup ketiga yang akan melakukan pendakian. Bayangkan, seasri apa pemandangan yang akan kami temui nanti. Jika kawan-kawan menganggap perjalanan panjang kami sudah berakhir dan sekarang waktunya mendaki, kamu salah. Seberes dari Balai, kami menuju penyeberangan. Pengemudi speedboat bernama Bang Udin sudah menunggu saya dan tim. Tamu ataupun orang-orang Jawa dari Jakarta pernah bertanya, Kenapa kondak lewat sini dekat, kok berbelah, kok berbelah, atau kenapa harus ke tepi kondak di tengah. Itu dia punya jalur, karena kita punya ingatan ketika airnya kemarau. Tahu kemarau kan? Ya, surut. Air surut terkecil. Di situ kami pernah nengok tempukan batu, tempukan sertu. Jadi bawa speed ini sebenarnya tidak unik-unik banget lah. Tapi yang di press, gaya ingat dan mata. Setelah mengepak barang-barang untuk dimuat di speedboat-nya, kami pun melesat menuju desa Nanga Sarawai. Lucunya, Bang Udin mengajak anak lelakinya untuk berkendara membelah sungai raksasa. Terik matahari disertai angin kencang menemani perjalanan. Empat jam kemudian, kami tiba di Nanga Sarawai. Empat jam lho. Ukulele siapa, Bang? Namanya, Bang? Jeff? Jeffy. Jeffy. Bang Jeff, ini ukulele katanya bikin sendiri. Ukulele bikin sendiri, cuma yang bikin kawan. Ini dari barang-barang bekas. Barang-barang bekas, kecuali ini, Bang. Ini kita beli online. Oh, ininya? Oh, ini. Kalau untuk ini, kita gunakan dari gitar yang udah dipakai. Kita potong. Terus, kalau untuk senarnya, ini senar pancing. Oh, beneran. Senar pancing, kan? Bisa dimainin? Bisa. Oh, coba main. Coba luar. Beri kisah kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untuk ini. Kita adalah rasa yang tepat di waktunya salah. Oke, teman-teman, Om. Buat panggil. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang tinggal mendaki, kan? Belum. Dari Nanga Sarawai, kami harus menyambung dengan klotok. Semacam perahu panjang yang lebih lambat. Ini semua barang diterpalin karena takut hujan. Tapi semoga saja kita tetap cerah ceria. Dan tidak ada halangan. Perairan yang akan kami tuju cukup dangkal. Bukan lahan main speedboat. Kami pun menikmati perjalanan yang lebih santai. Desir angin membelai wajah. Mentari perlahan turun. Beberapa kali, awak perahu harus mencebur dan mendorong. Musabab, perairan sedang dangkal. Dan baling-baling motor sering terpentok bebatuan. Kadang bisa bergerak kayak gini, nanti berhenti lagi. Cukup penyulitkan juga ya. Jadi lambat di sini. Nah, tuh. Terus berhenti lagi. Air yang asalnya keruh, mungkin karena banyaknya pertambangan emas, kini berubah jernih. Kami dapat melihat cantiknya bebatuan di air, sementara di hadapan kami, pepohonan seolah memeluk erat jalur sungai. Sudah hampir maghrib tatkala kami tiba di desa Rantau Malam. Perjalan sedikit, kami tiba juga di tempat peristirahatan, Takabung. Di sini, saya dan kawan-kawan disambut Pak Jaka dan istrinya. Beberapa warga kemudian berdatangan, berbincang perihal pendaki terdahulu yang pernah singgah ke desa ini. Selepas bersantai, malamnya kami melakukan ritual pelepasan pendaki langsung dipimpin oleh tetua suku Dayak. Saya dan kawan-kawan pun diberi gelang istimewa yang konon bisa menangkal hal jahat yang mungkin menimpa kami di hutan. Oke, hari ini udah beres kegiatan. Full banget ya, dari pagi sampai benar-benar malam. Sekarang kita istirahat. Tepurki di kamar sebelah. Kita bertiga di sini. Dan besok kita rencananya berangkat pagi. Kalau cerah. Semoga aja. Semoga lancar besok. Entah berapa jam terlelap, sudah lama saya tidak pernah tidur senyenyak ini. Ini namanya apa, Pak? Ini. Iya. Tengkalang atau... Ketalang. Tepa. Tepa. Tepa lokal tadi. Lihat. Pegangan yang satu ini. Bawa-bawa, Pak, nih. Wiscas. Wiscas. Protemil. Protemil. Wiscas. Kira-kira wiscas. Jadi ini daging bohongan? Bohong. Tapi rasanya kayak bohongan juga. Rasanya kayak apa? Daging. Lalu kalau jadi vegan, kenapa harus pura-pura makan daging? Maksudnya, kenapa tidak makan sayur saja? Kan ini... Makan daging tidak pura-pura makan sayur. Wah. Oke, ini jam setengah 8 pagi. Kita akan memulai perjalanan. Kenapa pakai sendal mungkin? Kawan-kawan bertanya. Karena kita akan menyebrang sungai dulu. Nanti setelah menyebrang, baru kita memakai. Sepakti. Berdoa takkan pernah selesai. Atap negeri... Kauta! Di temannya dua porter, Pak Seriono dan Pak Lasa, kami memulai pendakian. Kami melintasi desa, terus berjalan hingga tiba di tepi sungai. Dari sini, saya dan kawan-kawan harus menyebrang. Di depan sana, Belantara Rimba menanti kami. Enam orang akan berada enam hari di dalam hutan yang terkenal panjang, dengan curah hujan cukup tinggi, tanpa ada sedikitpun sinyal HP. Hutan yang berisik keanekaragaman flora dan fauna. Dan oh ya, saya lupa bilang, Gunung Bukit Raya merupakan satu dari Seven Summits Indonesia. Jantung saya berdebar keras. Terima kasih telah menonton!